Sorotan lain sedara Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hari Senin kemarin memanggil Karna Wijaya, dosen sekaligus Guru Besar Fakultas MIPA UGM, yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Ade Armando. Dosen UGM Karna Wijaya kemarin memenuhi panggilan Rektor untuk dimintai penjelasan soal isi unggahan dirinya di media sosial terkait dengan Ade Armando. Setelah memberi penjelasan kepada Rektor, kasus ini selanjutnya akan ditangani Dewan Kehormatan Universitas. Penjelasan dari Karna Wijaya akan menjadi dasar proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Pemanggilan oleh Rektor, dihadiri juga oleh wakil Rektor SDM dan juga dekan dari atasan langsung dari Prof. Karna, juga dekan MIPA. Lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kasus atau permohonan ini kepada untuk diperiksa dan ditindaran juti oleh Dewan Kehormatan oleh Keputas MIPA. Susah memenuhi panggilan Rektor UGM Karna Wijaya menyatakan permohonan maafnya atas isi unggahan yang ia tuliskan di media sosial karena sudah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Karna Wijaya menjelaskan unggahan yang ia tulis dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyerang dirinya. Pertama saya mohon maaf atas kegaduhan ini ya, terutama yang karena melibatkan Universitas Gajah Mada ya, jadi dalam tanda ketik mungkin ada sedikit pencemaran ya, dan kegaduhan di masyarakat ini pun saja tidak seperti yang kita harapkan. Saya tulis di situ persepsinya beda dengan yang ditangkap ya, karena memang bukan bahasa verbal, komunikasi verbal langsung seperti ini. Tetapi ada pihak lain yang menangkap diksi saya itu, pemilai kata-katanya itu dengan persepsi yang berbeda. Dan itu yang perlu karena maaf. Nah itu saya minta maaf, untuk itu tadi sudah saya sampaikan juga oleh Pak Rektor, barangkali diksi yang saya ambil itu menyebabkan kegaduhan di luar sana. Di akun media sosialnya, dosen UGM Karna Wijaya sebelumnya sempat mengunggah foto Adi Armando, dan diberikan tulisan yang diduga berisi ujaran kebencian. Unggan tersebut berkaitan dengan Adi Armando yang menjadi korban pengeroyokan pada unjuk rasa di depan gedung DPR pada 11 April lalu. Terima kasih telah menonton!